Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di Putra Kamauku Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali kini kita akan membuat satu buah tutorial tentang cara membuat nomor secara otomatis di tabel Microsoft Word. Kita akan membuat nomor otomatis di tabel Microsoft Word. Di sini sudah saya buat salah satu contoh dan kita akan belajar bersama-sama untuk cara membuatnya. Pertama-tama kita harus membuka lembar kerja Microsoft Word terlebih dahulu. Di sini saya membukanya dengan cara menikmati tombol kontrol pada keyboard dan tombol huruf N. Oke, sudah selesai. Di sini saya perkecilkan sedikit turut tampilannya. Oke, kemudian apabila sudah terbuka seperti ini kita masuk ke Insert. Di sini tempat kita membuat tabel, klik di sini. Masuk dan di sini ada table. Di sinilah tempat kita akan membuat tabel di Microsoft Word. Klik panah yang ke bawah ini. Kemudian di sini ada dua pilihan cara untuk membuat tabel. Di sini ada kotak-kotak yang dapat kita pilih untuk membuat tabel juga dengan cara kita mengklik di Insert Table yang di bawah. Tapi di sini kan kita buat sebuah contoh maka saya akan mengklik kotak-kotak yang ada di atas ini terlebih dahulu. Oke, kira-kira seperti ini. Dan ke bawahnya ya sampai 10 lah. Kita pilih 10 dulu. Oke, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pertama-tama untuk setiap tabel yang kita buat, kita tahu persis bahwa di kotak-tabel ini berisi urutan pertama adalah nomor. Tekstnya itu nomor. Yang kedua, nama. Yang ketiga, tentang jenis kalami. LP lah. Singkatnya LP. Kemudian, apa ya? Misalnya jabatan. Berikutnya, misalnya tanda tangan. Dan kolom terakhir itu biasanya adalah kolom keterangan. Ini biasanya diketik singkat. Saja jadi keter. Oke. Cukup segini dulu. Ini kita hapus. Oke. Cara menghapus tabel yang sudah jadi ini adalah sebagai berikut. Kita klik di dalam sini. Lalu kita tarik blok ke bawah. Tempah benar-benar semua menjadi warna seperti ini. Lalu tekan tombol backspace pada keyboard. Caranya. Oke. Maka dengan sendirinya akan terhapus. Kolom yang kita maksudkan. Kemudian kita atur kolomnya terlebih dahulu. Kolom keterangan biasanya tidak terlalu besar. Seperti ini kira-kira. Kemudian kolom laki-laki dan perempuan. Ini juga kita kecilkan. Lalu kita tambahkan tabelnya terlebih dahulu. Kira-kira buat sampai hampir 20-an tabel lah. Baris lah ini namanya baris. Yang susun ke sana ini namanya baris. Yang di atas ke bawah ini namanya kolom. Ini kolom. Ini kolom. Sedangkan yang horizontal ini namanya baris. Oke. Kita tambahkan barisnya ke bawah. Kita blok sampai di bawah ini. Lalu kita klik kanan pada mouse. Lalu ke insert. Lalu kita terus ke bawah sampai ke tulisan yang insert rose below ini. Kita klik. Muka tabel akan bertambah. Kita tambah lagi ke bawah. Kita pilih lagi insert. Kita bawa ke bawah sampai di insert rose below lagi. Muka tabel akan semakin bertambah. Oke cukup sih. Demikian dulu. Kita lanjut. Biasanya kalau tabel. Kop daripada tabel ini. Biasanya agak terbuka sedikit lebih lebar. Kita tekan mouse di baris ini. Di garis atas ini. Sampai bentuk kursurnya seperti ini. Pointernya seperti ini. Tekan tahan mouse. Sebelah kiri dan tarik ke bawah. Oke. Ketika sudah terbuka seperti ini. Maka kita. Terlebih dahulu. Kita. Atur posisi. Text yang ada di dalam tabel ini. Posisinya ada di sebelah kiri semuanya. Sebelah kiri atas daripada. Tabel ini. Kita blok semuanya. Sampai di sana. Kemudian kita masuk ke. Layout. Oke. Layout. Lalu kita. Pilih yang ini. Di tengah ini. Religion center. Kita klik. Maka semuanya akan turun di tengah-tengah. Seperti ini. Kemudian kita. Bolt atau vertebal. Hurufnya. Textnya. Oke. Kita klik yang huruf B ini. Oke. Ketika sudah. Sekarang kita akan memberi nomor secara otomatis. Caranya. Kita klik di sini. Lalu kita blok sampai ke bawah. Kita tahan. Mouse. Klik tahan. Lalu tarik ke bawah. Terblok semuanya. Terus sampai ke bawah. Oke. Lepas. Kemudian. Kita masuk ke sini. Ini. Namanya numbering. Numbering. Kita klik. Lalu kita pilih jenis-jenis yang ada di sini. Di sini. Di sini. Atau. Sudah. Saya pilih yang ini. Saya pilih yang ini teman-teman. Nah. Dengan sendirinya. Nomor akan terisi secara otomatis di dalam tabel ini. Kemudian. Kita atur posisinya. Dalam posisi terblok seperti ini. Kita tarik nomornya sampai di pinggir. Agar kolom nomornya bisa kita perkecil. Caranya. Klik yang ini. Membentuk panah ini. Tekan tahan. Mouse. Sebelah kiri. Dan kita tarik menuju ke arah kiri. Sampai begini. Lepas. Oke. Selesai. Maka kita dapat memperkecil. Ukuran. Tabel ini. Kolom nomor ini. Oke. Selesai. Kemudian. Kita akan. Atur. Sehingga semuanya. Berada di. Posisi tengah. Kita blok semua seperti ini. Lalu klik di sini. Oh. Sorry. Di sini. Layout. Lalu di sini. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian. Misalnya di ayah. Di kolom tanda tangan. Di kolom tanda tangan. Juga kita pasang nomor dulu. Kita pasang nomor secara otomatis. Oke. Kita blok. Lalu tarik ke bawah sampai home. Kemudian kita ulangi lagi. Seperti yang di sebelahnya itu. Setelah terblok. Kita masuk ke home. Karena posisinya ada di dalam menu home ini. Lalu kita kembali ke numbering. Lalu kita pilih yang ini lagi. Seperti tadi. Oke. Kemudian. Dalam posisi terblok seperti ini lagi. Kita atur. Untuk kurutan nomor ini. Ke pinggir sebelah kiri lagi. Secara seperti tadi. Yang ini kita klik. Tahan. Sampai membentuk garis panjang ke bawah titik-titik itu. Kita tahan dan tarik yang menuju ke sebelah kiri. Lepas. Oke. Maka dengan sendirinya. Secara otomatis dia akan berpindah. Oke. Kemudian. Kita klik dulu. Biasanya kalau urutan tanda tangan. Nomor ganjil dengan nomor genap akan terpisah posisinya. Sekarang kita akan pindahkan nomor genap ke posisinya. Kita klik di posisi tengah. Caranya kita klik di sini. Lalu kita klik yang ini. Posisi tengah ini agar nomor genap akan pergi ke tengah. Oke. Posisinya seperti ini. Lalu kita akan membuatnya secara otomatis. Dalam posisi seperti ini. Kita klik yang namanya format painter. Klik. Double klik di format painter. Kita klik double. Oke. Maka akan tampil bentuknya seperti kuas ini. Sudah tampil seperti ini. Maka kita klik di dalam setiap kolom yang nomor urutnya adalah nomor genap. Kita klik di sini. Test. Oke. Sudah. Plug. Sudah gini. Tinggal kita klik saja. Oke. Maka dia akan dengan sendirinya. Sorry. Kita ulang lagi. Nah. 10. Sudah. Kita ulang dari awal. Kita ketengahkan dulu nomor 2 nya. Kemudian kita format painter. Lalu. Kita klik di dalam sini. Nomor 6. Nomor 8. Nomor 10. Nomor 12. Nomor 14. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Dan 18. Oke. Selesai. Lalu kita kembalikan posisi ini ke tempat semu. Dengan cara kita klik di format painter. Maka akan kembali nomor normal seperti yang tadi itu. Kemudian. Misalnya di dalam sini. Kolom ini kita kasih warna. Kita blok semuanya. Lalu kita pilih warna. Mau pakai warna apa. Misalnya pakai warna ini. Ini contoh saja. Kemudian. Kita akan membuat garis pinggirnya menjadi double garis. Karena saya lebih membuat tabel itu. Garis pinggir dan garis horizontal ini menjadi lebih tebal. Atau menggunakan dua garis double. Caranya kita klik di sini agar semua tabel ini terseleksi. Terblok seperti ini. Kemudian. Kita masuk ke bottom border. Kita klik. Lalu kita klik. Border and setting. Kemudian. Kita arahkan ke bawah. Cari yang double. Yang ini. Garis double ini. Maka kita klik ini. Dengan sendirinya di dalam tabel ini. Akan. Jadi double garis semua. Setelah itu. Kita pilih yang tengah ini. Kita hilangkan. Caranya gitu. Untuk kita pasang tetap. Garis. Halus ini. Garis kecil ini. Kita pakai di dalam. Di dalam. Table ini. Garis-garis table ini. Kita klik. Kita klik. Sini cari ke atas. Positinya ada di nomor 1. Kita klik ini. Lalu kita bawa dan klik di dalam sini. Oke. Selesai. Kita oke. Maka semua garis pinggir ini. Ini akan dengan garis tengah ini. Akan menjadi dalam garis. Kemudian. Di bawah garis. Cope. Table ini. Juga harus kita. Pasang double garis. Kita block lagi. Lalu kita masuk ke. Border and setting. Kita pilih yang bawah ini. Sudah terseleksi seperti ini. Tadi kan kita sudah pakai. Maksudnya masih terseleksi. Tinggal kita klik di bawah ini saja. Oke. Lalu kita klik OK. Oke. Selesai. Demikianlah. Cara untuk membuat. Table dan nomor otomatis di dalam tabel Microsoft Word. Membuat nomor secara otomatis di dalam tabel Microsoft Word. Oke teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di rasa penting. Boleh di share sebanyak mungkin. Ke teman-teman yang lain. Dan. Akhirnya. Sampai disini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tetap semangat. Sampai jumpa. Dan terima kasih.